Pemirsa kasus pertama satu orang warga Kabupaten Musirawas yang sebelumnya berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP yang telah dirawat di rumah sakit Dr. Sobirin Lubu Kelinggau, kini dinyatakan terjangkit positif COVID-19. Hasil tes web Laboratorium Provinsi Sumatera Selatan. Juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Musirawas Miftahul Ulmi menerangkan Satu pasien dalam pengawasan warga asal Kabupaten Musirawas yang sebelumnya disolasi di rumah sakit Dr. Sobirin Lubu Kelinggau kini sudah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Warga Musirawas yang positif COVID-19 ini merupakan pasien dengan kasus ke-126 setelah diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan tes swab Laboratorium Palembang namun belum diketahui pasti status pasien impor atau transmisi lokal. Pasien positif COVID-19 asal Musirawas tersebut saat ini kondisinya cukup membaik dan masih dalam penanganan petugas medis Rumah Sakit Dr. Sobirin Lubu Kelinggau. Dengan dinyatakan positif COVID-19, tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Musirawas langsung melakukan tracking atau pelacakan terhadap orang-orang yang berisiko tinggi tertular baik melalui DINCAS dan petugas puskesmasa tempat. Sementara itu berdasarkan data pantauan COVID-19 di Kabupaten Musirawas untuk jumlah PDP di Musirawas sebanyak 2 orang dan orang dalam pantauan atau UDP sebanyak 15 orang.